Halo Tribuner, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua terkini bersama saya, Joyce Rumkorem. Manager PSBS Biak tolak keinginan Sahrahan Kerangkar bergabung dengan PSBS Biak. Manager PSBS Biak, Yanman Denas menolak Sahrahan Kerangkar yang ingin membela PSBS Biak pada kompetisi pegadaian Liga 2 musim 2023-2024. Sosok Sahrahan Kerangkar sendiri sudah tidak asing lagi di dunia persepak bolaan Indonesia. Pria berkebangsaan Liberia tercatat pernah menjadi gelandang Persipura-Jayapura. Keinginan gelandang berusia 38 tahun ini ditolak Yanman Denas, lantaran kuota pemain asing sudah terpenuhi. Mandenas mengatakan PSBS Biak kini memiliki dua pemain asing, yakni Miyasaki asal Jepang dan Alessandro asal Brazil. Demikian Papua terkini hari ini, tetap update berita lainnya di sosial media kami, di antaranya Instagram Tribun Papua Oficial, Facebook Tribun Papua, TikTok Tribun Papua, dan website kami tribunpapua.com. Akhir kata saya, Joyce Room Korem, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!